Mungkin saya balikin sekarang. Abang, tahu berapa banyak yang miskin sekarang, Pak? Di Jakarta, Pak? BerKTP Jakarta, Pak? Atau kakak sebelah? Berapa banyak? Nah, nggak tahu mereka. Ya, kebanyakan petugas partai itu nggak tahu, gitu. Dan kami di sini, karena kami petugas rakyat, kami tahu di Jakarta itu sekarang 465 ribu berKTP Jakarta miskin. Oke, tapi... Berapa banyak pengangguran? Ayo, saya balikin lagi nih. Petugas partai tahu nggak berapa banyak pengangguran rakyat Jakarta yang berKTP Jakarta tapi nganggur? Ya, petugas rakyat, eh, petugas partai ini, dua ini. Oke, tapi apakah? Bagaimana kalian bisa bilang petugas partai mewakil rakyat, sedangkan partai yang mengusung RK, ini menjadi partai paling korup. Saya punya datanya nih, partai paling korup, ya, dari 2014-2017, paling nomor satu. Dari sebelah saya, partai nomor dua paling korup. Gimana mau jadi petugas rakyat kalau semua hal-hal yang baik buat rakyat dikorup? Yang jelas warga Kampung Bayam juga bikin kontrak dengan kami. Tapi kami diam-diam aja, jadi nggak perlu, nggak perlulah kita blow up itu. Karena, sekali lagi, kami petugas rakyat, kami tahu, kami mendatangi rakyat-rakyat yang terzolimi, khususnya yang hidup sangat kesusahan. Mungkin saya balikin sekarang. Abang, tahu berapa banyak yang miskin sekarang, Bang? Di Jakarta, Bang? BerKTP Jakarta, Bang? Atau kakak sebelah? Berapa banyak? Nah, nggak tahu mereka. Ya, kebanyakan petugas partai itu nggak tahu, gitu. Dan kami di sini, karena kami petugas rakyat, kami tahu di Jakarta itu sekarang 465 ribu berKTP Jakarta miskin. Ya, hampir 470 ribu. Berapa banyak pengangguran? Ayo, saya balikin lagi nih. Petugas partai tahu nggak berapa banyak pengangguran? Rakyat Jakarta yang berKTP Jakarta tapi nganggur. Ini kan petugas partai ini, dua ini. Ya, ternyata sekarang sudah ada 328 ribu pengangguran. Bang Dharma mau menyentuh itu. Maksud dari kartu Jakarta Kuama ini bukan cuma sekedar ngasih makan. Bukan cuma sekedar ngasih kenyang. Tapi kami ingin memberikan solusi mengentaskan hal ini, Kak Livia. Ya, jadi bukan cuma ngasih makan doang. Enggak. Ya, kami pengen juga mereka terbebas dari kemiskinan. Dan anggarannya cukup, Kak. Anggarannya cukup? Cukup. Sangat. Jadi kalau menurut Anda yang sebelah bilang petugas rakyat itu lebih kuat daripada petugas partai. Iya. Gimana responnya? Petugas partai kan kita bekerja untuk rakyat, Kak. Kita harus benar-benar memahami dan mengetahui kondisi di lapangan seperti apa. Karena terutama para wakil rakyat kan mereka juga harus benar-benar paham kondisi dan rakyat yang diwakili. Tentunya di sektor eksekutif pun sebagai gubernur itu juga harus paham rakyat yang diwakili. Jadi petugas partai adalah bekerja untuk rakyat. Oke, tapi apakah? Bagaimana Kak Livia bisa bilang petugas partai mewakili rakyat? Sedangkan partai yang mengusung RK ini menjadi partai paling korup. Saya punya datanya nih, partai paling korup dari 2014-2017. Baik. Paling, nomor satu. Jadi sebelah saya, partai nomor dua paling korup. Gimana mau jadi petugas rakyat kalau semua hal-hal yang baik buat rakyat dikorup? Gimana? Coba jelasin, jelasin ke saya. Dan lima ketua umum partai sudah masuk bui semua, sudah berbaju oranya semua. Seperti shell yang dipakai abang kita. Berbaju oranya, terbukti. Bahwa rakyat harusnya sekarang berhenti. Bahkan Pak Anies saja bisa dikelabui oleh mereka-mereka itu. Bisa ditinggal. Wahai anak abah, Abah Anies. Saya pemilih Abah Anies. Dan wahai anak-anak Abah Anies, sudahlah. Kita sudah dikelabui, yuk sekarang kita benar-benar ke petugas rakyat. Jangan lagi kita dikelabui. Setuju? Adik-adik semua di PJ. Terima kasih. Jadi kalau sudah dikooptasi itu bahwa orang partai itu adalah bukan rakyat, itu sangat tidak elok dan tidak berhentika. Saya itu 30 tahun di partai, tapi itu saya adalah rakyat. Dan kita harus paham, ada namanya trias politika. Kita membangun bangsa ini tidak bisa sendirian. Ada legislatif, balia, DPRD. Di situ ada tugasnya untuk mengawasi, membuat undang-undang, dan membuat anggaran. Nanti kalau sendirian bagaimana membangun? Emangnya bisa menganggarkan sendiri? Bisa mengawasi sendiri? Bisa membuat undang-undang? Karena semua untuk rakyat ini harus ada perdanya. Tidak bisa sesuka kita hati saja membangun bangsa ini. Jadi kenapa Pak Anies tidak independen? Saya kebetulan waktu itu adalah juru bicaranya Pak Anies. Kita sudah punya 2 juta KTP. Tapi kita tidak maju secara independen. Kenapa Bang? Karena memang kita memahami namanya trias politika. Kita tidak bisa berjalan sendiri membangun bangsa ini. Suka atau tidak suka, yang tidak baik kita harus perbaiki. Bukan berarti kita berangus, kita berjalan sendiri. Begitu Mbak Alia. Kalau bicara soal banjir dan juga macet, apa yang akan ditawarkan oleh Dharma Kun? Siap, siap Kak Alivia. Jadi kami menawarkan normalisasi kali ya sungai, naturalisasi seperti programnya Pak Anies, Pak Ahok dulu. Yang bagus-bagus kita teruskan. Kita teruskan dan yang dasyatnya dari kami adalah kami punya teknologi pemindah awan. Nanti Dr. Kun akan jelaskan itu saat debat. Karena Dr. Kun ini mahasiswa termuda, 12 tahun sudah masuk kuliah. Kita 12 tahun masih main-main, dia sudah kuliah. Jadi dia punya teknologi itu dan firm, dia bisa pakai teknologi itu untuk mengatasi banjir. Itu yang paling dasyat dari kami. Oke. Dan kami bisa buktikan itu. Kalau dari RK Suswono Mbak Alia? Iya, jadi banjir dan macet ini merupakan masalah yang membutuhkan solusi yang multi program dan menggandeng banyak banget stakeholder ya. Jadi sumur resapan yang sudah dijalankan oleh Bapak Anies itu akan diteruskan dan dioptimalkan. Dan selain itu juga akan kita bersihkan 13 sungai yang mengalir di sekeliling Jakarta agar bebas dari sampah, agar air bisa mengalir secara natural dan secara lebih optimal. Dari Pramono? Ya untuk mengatasi banjir, tentunya kita akan menambah dan memperbanyak lagi sumur resapan. Dan membangun waduk-waduk dan juga normalisasi maupun naturalisasi sungai-sungai. Begitu juga untuk macet. Macet itu kan pasti karena terlalu banyak mobil pribadi. Jadi kita akan menambah lebih banyak lagi untuk bus-bus Transjakarta maupun Jeklingko. Saya kembali ya, Mbak Alia sudah dengar tadi. Lebih integrasi lagi dan menambah lagi titik-titiknya sehingga masyarakat itu lebih menarik untuk naik LRT, MRT maupun busway. Oke, Mbak Alia. Jadi apa yang membuat RK Sesuono tawarannya lebih menarik daripada dua penjelasan kawan kita tadi? Ya tentu tambahan armada dan titik penjemputan Jeklingko itu akan juga sudah menjadi pembahasan dari tim Rido. Karena Pak Rituan Kamil sadar bahwa kita harus meningkatkan penggunaan public transport. Karena penggunaan transportasi pribadi itu bukan hanya menambahkan macet tetapi polusi juga. Dan selain itu seperti yang tadi saya jelaskan di awal kan kita ada program hunian terpadu di mana live, work, play akan digabungkan di suatu tempat. Seperti contohnya pasar jaya bisa ditingkatkan menjadi bukan hanya tempat dagang, tempat kerja tapi juga ada hunian yang harga terjangkau. Oke. Ini bisa meridus pergerakan warga karena banyak aktivitas bisa dilakukan di suatu tempat. Oke, sudah punya tawarannya. Kalau dari Mas Iwan, Pramonorano apa yang tawaran lebih konkret lagi? Ya, sama. Jadi mirip-mirip memang ya. Kenapa semuanya mirip-mirip dan sama? Jadi begini Mbak Livia, karena memang permasalahan itu kan, permasalahan warga itu kan sama saja sebenarnya. Tetapi kita lebih meningkatkan. Oke. Bagaimana juga kalau kita lihat kota-kota besar itu, pasti perumahan itu tengah kota. Dan diberdayakan rakyatnya dibiasakan untuk rumah vertikal. Artinya Anda meyakini program dari RK Suswono bagus untuk berjalan? Bukan meyakini, karena program kita pun sama. Oke. Seperti itu. Dan kita akan membiasakan masyarakat untuk tinggal di kota dan kita membangun rusun-rusun maupun apartemen murah. Ya, jadi masyarakat itu tinggal di kota dan dekat dengan LRT, MRT, seperti itu. Nah, seperti itu Mbak. Dan di setiap stasiun-stasiun itu, kita akan membangun lahan parkir yang vertikal juga. Oke. Sehingga masyarakat itu bisa langsung ke stasiun-stasiun dan tidak menimbulkan kemacetan. Seperti itu. Apa bedanya Dharmakun dengan dua tawaran tadi? Tadi kemacetan tidak ditanya Pak Halifia ya. Oke. Saya jelasin dulu, kalau Dharmakun untuk kemacetan adalah kita akan redesign, menata ulang stata ruang kota kita. Ya, pasti kita meningkatkan kualitas transportasi publik kita ya. Kita integrasi semuanya. Jadi bukan cuma Transjakarta dan komuter lain, tapi semuanya. Dan yang beda dari kita adalah kita membuat kantong-kantong parkir. Tadi sama, kantong parkir juga ada. Yang bedanya adalah redesign-nya itu. Oke. Redesign total kita nanti. Jadi bukan cuma dari segi kantong parkirnya. Oke. Tapi kita akan membuat pekerjaan-pekerjaan baru, di mana itu akan berdampak kepada 465 ribu, atau kita total aja ya pengangguran dan miskin ini, 793 ribu masyarakat yang masih dalam kemiskinan dan pengangguran. Jadi ada pekerjaan-pekerjaan baru yang bisa kita kerahkan dengan bioekonomi. Terima kasih sudah menonton!